Kota yang dijuluki Lumbung Padi ini kini menjadi kawasan industri terbesar. Tidak hanya itu, kota Karawang pun memiliki objek wisata alam yang mengagumkan salah satunya adalah kawasan wisata alam batu, tumpang, dan curut butai. Lokasi yang berada tepat di kaki gunung Sanggabuana, Karawang Selatan. Pesona wisata alam ini menyuguhkan kami akan keindahan panoramanya yang sangat alami dan terjaga kelestariannya sampai saat ini. Wisata alam yang terdiri dari beberapa air terjun yang masih alami serta banyaknya batu-batuan besar dan unik, membuat tempat ini menjadi destinasi liburan terbaik bagi pengunjung luar kota dan warga sekitar. Namun siapa sangka dibalik keindahannya objek wisata ini menyimpan sebuah misteri yang cukup menggegerkan bagi orang awam yang mendengarnya. Menurut penuturan warga, dahulu batu tumpang ini sempat diturunkan dan dipindahkan warga. Namun pada keesokan harinya, batu tersebut secara mistis kembali ke tempat asalnya. Ya kalau batu tumpang dulu pernah dengar kata orang tua dulu diturunin terus balik lagi ke atas naik lagi dengan sendirinya. Nah on sejarah nak, cek aja na, dijadikan ku aja na, dicitakan eto, ngarana batu tumpang. Emang cek main nengis ayah, nganeteman can ayah batu ngaran batu tumpang. Menurut pengakuan Abah Nasa selaku juru kunci, tempat ini dijaga oleh tiga sosok wanita cantik yang bernama Nyi Ayun Sari, Nyi Nimas Sari, dan Nyi Nilam Sari. Kata juru kunci disini ada tiga dayang katanya disini. Munajat di dia, tembong Abah Rekomanian, sewaktu ayat tamu, eto dayang eto timu. Sayangnya beberapa cerita tersebut pun dimanfaatkan oleh segelintir orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal negatif seperti mencari peruntungan. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak seluruh misteri yang ada di kawasan batu tumpang dan curug petai ini? Terima kasih telah menonton!